Kami bersama Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan, kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di 14 Februari. Dan saya menyebabkan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang ke daulatannya. Tapi di ujung sana ada farkir miskin, anak terlantar dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Kita sudah menyiapkan anak-anak muda kemarin bergabung. Saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat dan ternyata mereka komunitas-komunitas yang sangat hebat. Anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran berkontribusi karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak-anak muda. Mereka ingin semuanya terlibat.